Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Yalbal Alamin Kisah kecerdikan Abu Nawas dalam mengungkap kasus jubah misterius ini bermular Ketika Baginda Raja terlihat sangat gembira Karena beberapa hari lagi seluruh rakyat akan menyambut hari jadi kerajaan Akan tetapi Baginda Raja masih kebingungan Jubah kebesaran mana yang akan dia kenakan Perdana Menteri yang melihat kebingungan rajanya itu berkata Paduka yang mulia Jubah paduka memang masih bagus-bagus dan indah Tapi kalau menurut hamba paduka buat jubah yang baru saja Karena kan nanti adalah hari yang istimewa paduka Ternyata saran dari Perdana Menteri itu disambut baik oleh Baginda Raja Betul juga katamu Tapi buatkan saya jubah yang paling indah Titah Baginda Raja Bagaimana kalau kita buat sayembara sahaja paduka Usul Perdana Menteri Boleh Terserah kamu itu Pokoknya urusan ini aku serahkan padamu Balas Baginda Raja Maka Perdana Menteri segera berkeliling kota dan mengumumkan sayembara tersebut Dimana isi sayembaranya adalah Barang siapa yang bisa membuatkan jubah paling bagus untuk Baginda Raja Akan diberikan hadiah yang besar Pada keesokan harinya setelah pengumuman Datang dua orang ke istana Di hadapan Baginda Raja Mereka mengaku sebagai pencahit yang profesional Mereka juga mengaku bahwa pelanggannya hanyalah dari kalangan Raja-Raja Karena penampilannya mereka meyakinkan Baginda Raja tertarik dan mempercayainya Ya sudah sekarang coba kasih tau aku Coba model apa yang akan kalian buat untukku Tanya Baginda Raja Kami akan membuat jubah dari benang emas paduka Pasti penampilan paduka nanti akan terlihat ke Milo dan Rui Bawa Jawab kedua orang itu Wah menarik sekali Ini pasti akan menjadi jubah terbaik yang pernah aku miliki Kuma Baginda Raja sambil membayangkan jubah emas Baiklah Apa saja yang kau butuhkan? Tanya Baginda Raja Kami butuh lima kantong emas paduka Nanti emas-emasnya akan kami pintal menjadi benang untuk membuat jubah Jawab mereka Baginda Raja pun menyetujuinya dan menyiapkan kamar untuk mereka Setelah dua hari berlalu Baginda Raja sudah tak sabar ingin melihat jubah emasnya Kemudian ia memerintahkan Perdana Menteri untuk menemui dua orang tersebut Coba kau periksa Apakah jubahku sudah jadi atau belum? Aku ingin tahu bagaimana hasilnya Titah Baginda Raja Dengan sigap Perdana Menteri segera menuju kamar tempat kedua orang itu menginap Bagaimana? Apakah jubah Baginda Raja sudah selesai dibuat? Tanya Perdana Menteri Ini jubahnya Tuan Menteri Bagaimana menurut Anda? Kata mereka sambil menunjukkan ke arah lemari yang kosong Perdana Menteri hanya terdiam Mana jubahnya? Aku tidak melihat apapun Batin Perdana Menteri Wahai Tuan Menteri Sebagai seorang yang bijak sana Anda pasti bisa melihat jubah yang saat indah ini Tuan Kata mereka dengan ekspresi meyakinkan Namun Perdana Menteri masih kebingungan Ia tidak melihat ada jubah tergantung di dalam lemari Ia pun hanya menganggukkan kepala dan segera menemui Baginda Raja Bagaimana jubah baruku? Tanya Baginda Raja penasaran Kalau ini lebih baik paduka lihat sendiri Biar paduka yang menilai Jawab Perdana Menteri dengan gugup Karena penasaran Baginda Raja segera menemui kedua orang tersebut Saat Baginda Raja menanyakan jubahnya Mereka pun menjawab hal yang sama Lihatlah paduka yang mulia Jubahnya sangat indah dan menawan Sebagai seorang raja yang bijak sana Tentu paduka bisa melihatnya Hal ini membuat Baginda Raja juga kebingungan Pasalnya ia tak melihat ada jubah yang tergantung di dalam lemari Kemudian Baginda Raja menoleh ke arah Perdana Menteri Untuk meminta penampatnya Perdana Menteri pun hanya menganggukkan kepala Dan mengatakan jubah tersebut sangat indah Wahai paduka yang mulia Berhubung jubahnya sudah jadi Apakah paduka bersedia memakai jubah ini? Tanya mereka Dengan masih dalam keadaan bingung Baginda Raja pun melepaskan pakaiannya Sementara kedua orang itu membantu mengenakan jubahnya Ketika Baginda Raja melihat ke arah cermin Ia sama sekali tidak melihat jubah barunya Namun ia berpura-pura percaya Bahwa jubah tersebut berada dan melekat pada tubuhnya Karena ia tak mau dianggap sebagai raja yang tak bijaksana Setelah pekerjaannya dianggap selesai Kedua orang itu pun pamit pulang Dengan membawa hadiah dari sayembara Ditambah lima kantong emas Yang katanya akan mereka buat menjadi jubah emas Dan pada keesokan harinya Datanglah Abu Nawas ke istana Baginda Raja pun menyambut Abu Nawas Dengan menggunakan jubah barunya Seketika Abu Nawas terkejut melihatnya Wahai paduka yang mulia Kenapa paduka telanjen Kata Abu Nawas Apa kau bilang Abu Nawas Ini loh jubah emas terbaikku Jubah ini dibuat oleh penjahit profesional Bentak Baginda Raja Memang siapa penjahitnya paduka Paduka mengenalnya Tanya Abu Nawas Ya tidak sih Tapi dari pengakuannya Mereka berdua sering membuatkan jubah untuk para raja-raja Jawab Baginda Raja Mengetahui rajanya telah tertipu Abu Nawas tak tinggal diam Begini paduka yang mulia Demi kebaikan paduka Saya akan mengatakan yang sebenarnya Paduka itu telah ditipu oleh mereka Tutur Abu Nawas Perkataan Abu Nawas ini membuat Baginda Raja tersadar Karena sebenarnya Memang Baginda Raja juga tidak melihat jubah yang ia kenakan Dia kemudian bertanya kepada perdana menteri Eh menteri Katakan yang secucurnya Apa kau melihat jubah yang aku kenakan Dengan penuh ketakutan Perdana menteri itu menjawab Ampun paduka yang mulia Sebenarnya hamba juga tidak melihatnya Tapi karena hamba takut Dianggap sebagai menteri yang tidak minjang sana Terpaksa hamba kok Oh paduka Rangajan Kedua orang asing itu telah menipuku Mereka juga membawa lari lima kantong emas Gerutu Baginda Raja Tenang paduka Jangan khawatir Hamba punya sebuah ide untuk menangkap kedua penipu itu Kata Abu Nawas Beritahu aku Abu Nawas Aku ingin mereka ditangkap dan dipenggal kepalanya Balas Baginda Raja tak sabar Sebelumnya Apakah paduka punya jubah dengan warna keemasan Tanya Abu Nawas Iya aku punya Kebetulan juga belum pernah aku pakai itu Jawab Baginda Raja Bagus Nanti pas hari jadi kerajaan Paduka kenakan jubah tersebut untuk bergeliling kota Dan saya akan tempatkan beberapa orang Di setiap sudut jalanan kota Ketika orang-orang saya bertanya kepada paduka Jawab saja Kalau itu adalah jubah buatan dua orang asing Dan paduka berpura-pura ingin memberinya hadiah tambahan Jelas Abu Nawas Dan singkat cerita Hari yang ditentukan pun tiba Dengan tampilan perluk berwibawa Baginda Raja dan rombongannya berkeliling kota Dengan mengenakan jubah warna emasnya Masyarakat pun berbondong-bondong melihat pawai tersebut Kala itu suasana kota Bangdat sangat ramai dan meriah Seperti yang telah direncanakan Ketika Baginda Raja melewati sudut kota Beberapa orang suruhan Abu Nawas berteriak kepada Baginda Raja Wahai paduka Jubah paduka indah sekali Baginda Raja pun membalas Iya Ini adalah jubah buatan dua orang asing Dan saya ingin memberinya hadiah tambahan Kata Baginda Raja dengan bangganya Begitulah seterusnya Setiap melewati sudut jalanan kota Baginda Raja membalas dengan perkataan yang sama Rupanya ide Abu Nawas ini membuahkan hasil Kedua penipu yang kebetulan ikut melihat Mendengar perkataan Baginda Raja Apa mungkin jubah itu benar-benar ada? Tanya si penipu kepada kawannya Ya kau lihat sendiri kan Raja juga telah memakainya Jawab kawannya Dah gini aja Gak usah mikirin jubahnya Besok kita ke istana Dan minta hadiah tambahan Lumayan buat beli baso Kata si penipu Dan pada keesokan harinya Kedua penipu ini segera mendatangi istana Dengan wajah penuh kegembiraan Namun setelah mereka menghadap Baginda Raja Kedua penipu ini langsung ditangkap Dan dimasukkan ke dalam penjara Harapan membeli baso pun sirna Terlepas apakah ini adalah cerita fisi atau kenyataan Sebagai seorang yang beriman Sudah seharusnya Kita jangan sampai hanya karena takut kehilangan sebutan Akhirnya membenarkan sesuatu yang salah Dan menghalalkan sesuatu yang haram Semoga bermanfaat Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh